Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu dengan saya Youtube channel Strabis TV Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Pangandaran Kita sedang meliput kegiatan workshop atau rapat kerja Dalam rangka akreditasi kooperasi, pengembangan kooperasi besar di Jawa Barat Kali ini kita akan selama 2 hari, mulai hari ini tanggal 20-21 September 2018 Bersama 9 kooperasi besar konsorsium di Jawa Barat Kita akan membahas program kerja dan tentunya rencana-rencana kerja ke depan Yang akan kita sama-sama kembangkan dalam konsorsium kooperasi besar di Jawa Barat Nanti kita akan ikuti selama 2 hari ini kita di Pangandaran Selamat penyaksikan Pemirsa, kali ini saya sedang bersama Ibu Kepala Bidang Kelembagaan Kooperasi Di Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Yang tentunya sedang menyelenggarakan kegiatan workshop akreditasi kooperasi Atau pengembangan kooperasi skala besar Dengan Ibu Hajah Elisya Timah Terima kasih Ibu sudah berkenan kita liput hari ini di Serabis TV Dan tentunya kami mohon sedikit cerita Ibu ya Ini bagaimana inti kegiatan ini dan tujuannya tentunya Dan barangkali manfaat untuk kita semua tentang acara pengembangan Selamat sore Untuk kegiatan ini tentunya adalah kegiatan kooperasi kegiatan Salah satu kegiatan Itu pengembangan kooperasi skala besar Jawa Barat Nah ini yang mulai kita rintis di tahun 2014 ini Oh jadi sudah beberapa tahun ya? Sudah beberapa tahun berjalan Alhamdulillah ini dari kita sudah mulai mengidentifikasi Dari jumlah kooperasi yang ada di Jawa Barat Sampai sekarang itu sudah mencapai 25.831 kooperasi Nah ini kita kelompokan atau kita identifikasi Sehingga kita ada 100 kooperasi yang besar yang ada di Jawa Barat ini Hasil seleksi ya Ada hasil seleksi Dari hasil seleksi itu kita juga kelompokan lagi Ada 10 yang kita ingin lebih kembangkan lagi Dengan harapan kooperasi-kooperasi yang ada di Jawa Barat ini Kooperasi yang besar ini bisa menjadi sejajar lah Dengan kooperasi-kooperasi yang kelas dunia Kita punya mimpi ya Biar bisa masuk ke sana ya Bu ya? Biar bisa masuk ke sana Sehingga dengan sekarang juga motivasi Dengan bimbingan juga Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Sehingga dari kooperasi-kooperasi yang besar itu Kita telah terbentuk konsorsium kooperasi Kenapa kita harus membentuk konsorsium kooperasi? Karena untuk melakukan usaha itu ada beberapa kendala Yang memang ada hal-hal yang memang tidak bisa Atau persyaratan yang tidak bisa dilakukan oleh kooperasi Kita harus membentuk konsorsium Sehingga dengan konsorsium ada kekuatan dengan modal bersama Dengan inovasi-inovasi secara bersama Ini diharapkan dari konsorsium ini menjadi kooperasi-kooperasi yang besar Menjadi penopang juga kooperasi-kooperasi yang lainnya yang ada di Jawa Barat Sehingga kooperasi yang kecil pun bisa ikut tertarik Bisa ikut berkembang dengan adanya konsorsium ini Jadi konsorsium pun disini telah membentuk juga perusahaan PT konsorsium yang ini PT konsorsium kooperasi skala besar Jawa Barat Dimana PT ini juga 99 persen adalah modalnya dari modal konsorsium itu sendiri Dan 1 persen ya itu dari para pengurus Karena memang kalau PT ada yang harus dari luarnya Nah ini salah satu dari konsorsium ini Kebetulan juga atas dorongan, atas motivasi juga Bapak Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Akan kita bekerja sama, bekerja sama dengan PT perusahaan-perusahaan besar Salah satunya adalah PT Rekadaya yang ada di Bogor Nah ini mudah-mudahan adanya kerjasama ini Kooperasi juga selain untuk mengembangkan, memberdayakan kooperasi itu sendiri bisa menjadi lebih besar Juga kooperasi bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya Khususnya sekarang kalau memang bisa kerjasama ini bisa terlaksana dengan baik Khususnya yang akan dilaksanakan di Pangandaran ini Yaitu masyarakat Pangandaran yang sekarang potensinya adalah khususnya kelapa Nah ini dari kelapa ini banyak sekali manfaat yang bisa dikembangkan dari kelapa ini Luar biasa ya, kalau ngobrol kooperasi ini sih sangat kompleks sekali Ini manfaatnya sebetulnya luar biasa Kita bisa tadi memberdayakan masyarakat sekitar Dan ini dari hasilnya juga nanti bisa dipasarkan Dari hasilnya dari sabut kelapa Tidak hanya sabut kelapa yang selama ini kan Bisa menjadi nanti untuk bahan jok mobil Ataupun pernah jok pesawat Jadi fokusnya hari ini mau ke arah sana Kerjasama mudah-mudahan ini kerjasama ini menjadi awal yang baik Untuk pengembangan kooperasi konsorsium ke depan khususnya Nah inilah untuk juga memotivasi kooperasi-kooperasi yang lain yang ada di Jawa Barat Termasuk juga di ABCGM juga kita bisa bersinergi Agar mensinergikan semua pihak ya Terima kasih sekali Ibu Haja Elis atas pencerahannya hari ini ya Programnya yang begitu mulia dan mudah-mudahan kita bisa terlaksana semuanya ya Bu ya Berkah buat semuanya Itu tadi liputan kami bersama Ibu Haja Elis Kepala Bidang Kelembagaan Yang tentunya mempunyai kiprah hari ini Untuk mensinergikan kooperasi-kooperasi besar Dalam wadah konsorsium Yang tentunya punya tujuan utama Yaitu untuk memperdayakan semua kooperasi yang ada di Jawa Barat Terima kasih Tetap setiap di Strabistv Kepala Bidang Kelembagaan